Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wulan dari Veronika Rahim dengan NIM K1 A1 2 1 0 30 Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Krastus Tiagigas atau biasa kita kenal dengan Tirang Pasifik Jadi, sebelum melangkah lanjut tentang apa Krastus Tiagigas perlu kita tahu pengertian dari Krastus Tiagigas Jadi, Krastus Tiagigas sendiri adalah Bivalvia, Epivaunal atau Suspensi Vito Feather yang melekat pada substrat, terutama substrat keras dan dia memakan protista dan juga memakan fitoplankton Kemudian, untuk Morfologi atau bentuk dari Krastus Tiagigas Jadi, bentuk dari Krastus Tiagigas ini bergantung pada substrat di mana dia melekat di mana dia akan berbentuk seperti bulat pada substrat yang keras dia akan berbentuk bulat telur pada substrat yang lunak dan dia akan berbentuk bulat dengan margina tidak teratur pada substrat yang mini-ref atau substrat yang tidak rata Kemudian, untuk panjangnya sendiri, Krastus Tiagigas ini memiliki panjang 150-200 mm Pada beberapa penelitian, menyebutkan juga Krastus Tiagigas ini bisa sampai 310-400 mm Kemudian, secara gambar, kita bisa perhatikan Krastus Tiagigas ini memiliki dua katup Secara sekilas, katupnya nampak sama Namun, katupnya ini berbeda Katup kirinya itu dia berbentuk cembung dan katup kanannya itu dia berbentuk seperti cangkir dan pada salah satu katupnya ini akan digunakan oleh tiram pasifik atau Krastus Tiagigas untuk melekat pada substrat di mana dia akan melekat Kemudian, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang habitat dan juga penyebarannya Untuk habitatnya sendiri, Krastus Tiagigas ini banyak ditemukan pada daerah yang berpasir atau berlumpur Juga bisa kita temukan pada daerah laut yang muara atau biasanya tersebut dengan subtidal atau daerah intertidal Kemudian, untuk penyebarannya sendiri Penelitian yang saya baca itu dimulai ditemukan di Jepang Kemudian, mulai menyebar di pesisir Amerika Sedikat dan juga bisa menyebar ke Perancis Kemudian, untuk adaptasi Jadi, Krastus Tiagigas ini memiliki kadar untuk beradaptasi pada salinitas atau kadar garam dalam laut itu cukup bagus di mana dia bisa bertahan dalam kadar salinitas 25-30% bisa kita temukan juga pada kadar salinitas yang kurang dari 10% bisa juga kita temukan pada kadar salinitas yang lebih dari 35% namun cukup jarang Kemudian, untuk reproduksinya Untuk reproduksinya ini dia bereproduksi secara seksual dan dia berlangsung di laut luas di mana reproduksinya ini berlangsung di laut luas dan membutuhkan waktu 3 minggu kemudian akan berbentuk sebagai larva dan di mana setelah larva ini terbentuk maka larva-larva ini akan berkelompok untuk mencari suatu substrat di mana akan ditempatkan atau mencari substrat untuk melekatkan katupnya Kemudian, untuk nilai ekonomi Untuk nilai ekonomi sendiri tiram ini dapat dijadikan sebagai tiram koktel khusus kemudian tiram ini juga bisa dijual dalam bentuk yang masih utuh atau yang masih ada cangkangnya bisa juga dalam bentuk dikupas kemudian juga bisa dalam bentuk diproduksi contohnya seperti di asap kemudian diekstraksi menjadi saus juga bisa dijadikan sebagai saus tiram Kemudian, untuk nilai ekologinya sendiri jadi, krasus tigigas atau tiram pasifik ini dia mempunyai peran yang cukup bagus yaitu dia sebagai suspensi dari ekosistem di mana krasus tigigas ini akan menghasilkan suatu terumbu padat yang terumbu padat ini akan berperan aktif dalam suspensi dalam ekosistem dan menyebangkan ekosistem yang ada di sekitarnya Kemudian, nilai gizi seperti yang kita tahu, tiram secara umum ini memiliki berbagai macam zat yang dapat bermanfaat bagi tubuh kita contohnya, dia memiliki sumber zeng, zat besi, kalsium, juga ada selenium, juga ada vitamin A, dan juga vitamin B12 dan juga tiram ini memiliki kandungan kalori yang cukup rendah jika kita bisa perhitungkan, 12 tiram pasifik itu hanya menghasilkan sekitar 110 kalori dan juga nutrisi yang ada di dalam tiram pasifik itu akan lebih maksimal ketika kita konsumsi dalam keadaan mentah Kemudian, tiram ini dipercaya memiliki efek afrodistik atau tiram ini mengandung asam amino yang cukup tinggi dan dapat meningkatkan kadar hormon yang ada di dalam manusia contohnya, seperti kadar hormon seks Kemudian, mineral zeng yang terkanun di dalam tiram juga dapat membantu pembentukan hormon testosteron Jadi, mungkin itu saja ringkasan atau penyampaian sedikit dari saya tentang prastose gigas atau tiram pasifik Semoga bermanfaat Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh